PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mengakhiri musim di luar starting eleven, Foden perlu menyesuaikan permainannya supaya kembali menjadi pilihan utama Guardiola. Penggemar Manchester City dibuat cemas pada paru pertama final Liga Champions setelah melihat Kevin De Bruyne berjuang keras. Beruntung bagi juara Liga Primer tersebut, memiliki pengganti kelas atas yang siap masuk dalam diri Phil Foden. Lahir dan dibesarkan dan telah menghabiskan hidupnya dengan klub yang mungkin merupakan pemain lokal terbaik mereka, sangat bersemangat untuk pergi. Ia mampu menebus kekalahan De Bruyne dalam 65 menit di lapangan. Foden memberi City urgensi dan energi serta keanggunannya yang luar biasa, dengan memainkan peran kunci dalam gol kemenangan. Ia melakukan lari diagonal ke belakang melintasi gawam untuk menarik dua back inter sebelum mengalihkan permainan ke Manuel Akanji, yang memberi umpan kepada Bernardo Silva yang mengarah ke Rodri untuk mencetak gol. Selain itu, Foden juga menghasilkan salah satu momen terbaik City dalam permainan tersebut dan nyaris mencetak gol kedua. Menerima bola dari Rodri, ia berputar melewati Federico Di Marco untuk menerobos pertahanan inter dan masuk ke dalam kotak menekan Andre Onana, tetapi tidak bisa mendapatkan kekuatan yang cukup pada tembakannya. Bahkan jika Foden seharusnya melakukan lebih baik dengan tembakannya, itu adalah pengingat akan kemampuannya untuk menghasilkan momen ajaib dari ketiadaan dan bahwa ia adalah pesepak bola yang terlalu bagus untuk menjadi pemain pengganti. Dengan kepergian Ilkay Gundogan, sekarang ada lubang di lini tengah City, sehingga Foden harus menjadi orang yang mengisinya. Guardiola mimpi buruk bagi Liverpool dan Arsenal untuk gelandang favorit rebutan klub Liga Inggris. Menurut 90 Min, orang berikutnya dalam daftar City adalah gelandang Southampton, Romeo Lavia. 90 Min telah melaporkan bahwa sementara City memiliki klausul pembelian kembali yang berlaku musim panas mendatang, untuk Lavia, mereka juga terus diberitahu tentang situasinya musim panas ini. Tentu saja, kita tahu baik Liverpool maupun Arsenal sangat tertarik untuk mendatangkan Lavia. Pasangan itu ingin meyakinkan Lavia bahwa mereka adalah klub untuknya. Gelandang itu diakini telah memberitahu Southampton bahwa dia ingin pergi. Namun, bisa jadi City menawarkan opsi lain kepada Lavia. Southampton mencari 50 juta pound musim panas ini untuk Lavia. Tetapi dengan pembelian kembali City di masa depan dikatakan lebih dari 40 juta pound, tidak masuk akal bagi City untuk pindah sekarang. Dipuji oleh Guardiola sebagai talenta, luar biasa, dia pasti masuk radar boss pride treble. Setiap kali mereka datang mengendus atau melihat pemain, Anda tahu bahwa pemain akan tergoda untuk pindah ke The Etihad. Dilansir TBRFootball.com Man City tetap menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris dan Lavia sepertinya akan mengambil keputusan besar. Tentu saja, jika City menempatkan diri mereka dengan benar maka ada kemungkinan pemain Southampton itu akan kesulitan menolak persona Guardiola. Kyle Walker bimbang, kontrak baru di Manchester City atau gabung Bayer Munchen. Back kanan Manchester City Kyle Walker masih belum memutuskan soal masa depannya di tengah ketidakpuasannya soal kurangnya waktu bermainnya di tim besutan Pep Guardiola. Pemain berusia 33 tahun itu dikabarkan cukup kecewa karena kurang waktu bermain reguler di musim lalu dan semakin kecewa karena tidak bermain sebagai starter di final Liga Champions. Manager Pep Guardiola lebih menyukai untuk bermain dengan 4 back tengah sejajar sekaligus termasuk dengan menempatkan John Seton di back kanan atau bermain dengan 3 back tengah sejajar. Fabrizio Romano baru-baru ini memberitakan bahwa Kyle Walker masih belum memberi keputusan soal masa depannya saat dia masih belum menyetujui kontrak baru yang disodorkan Manchester City. Back berusia 33 tahun itu semakin bimbang soal masa depannya karena di sisi lain, dia juga menerima godaan dari Thomas Tuchel untuk bisa bergabung dengan raksasa Bundesliga, Bayer Munchen. Mantan bos Chelsea tersebut kabarnya sangat mengagumi Kyle Walker dan ingin membawanya ke Allianz Arena di musim panas ini, terutama dengan kontraknya di Etihad yang tersisa setahun lagi. Kyle Walker memulai karirnya di Sheffield United, dipromosikan dari skuad muda ke tim utama pada 2008 sebelum pindah permanen ke Tottenham Hotspur satu tahun kemudian senilai Rp103 miliar. Back International Inggris itu baru menikmati kejayaan karirnya ketika dia memutuskan bergabung dengan Manchester City pada 2017 lalu dalam kesepakatan transfer senilai Rp916 miliar. Gary Neville ke Noel Gallagher, kesuksesan Man City cuma siklus. Gary Neville memberi komentar kepada fans berat Manchester City, Noel Gallagher. Legenda Manchester United itu menyebut timnya lebih unggul dari The Citizens. Man City sukses meraih treble winners di musim 2022 per 2023. Pasukan Pep Guardiola memenangkan trofi Premier League, Piala Fah, dan Liga Champions. Pencapaian itu membuat Man City menyamai rekor yang sebelumnya dibuat Man United. Setan Merah menjadi tim Inggris pertama yang meraih treble winners pada 1998 per 1999. Pentolan oasis sekaligus penggemar Manchester City, Noel Gallagher, menyebut prestasi ini membungkam orang-orang yang kerap mengkritik timnya. Dia terutama menyoroti para pundit Inggris seperti Gary Neville, Rio Ferdinand, dan Jami Karager yang sering menyerang The Sky Blues di media. Ini menutup mulut semuanya, orang-orang yang suka mengkritik City. Ini membungkam Karager, Neville, Rio, semua pihak yang berpikir mereka punya hak abadi untuk berbicara macam-macam di media karena mereka melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kata Noel, dikutip dari Mirror. Gary Neville membalas pernyataan dari Noel. Mantan backmu itu menganggap kesuksesan Man City hanya siklus semata, serta menegaskan superioritas timnya atas The Noisy Neibuh. United adalah klub sepak bola yang unggul dan akan selalu demikian. City lebih sukses saat ini, tapi hanya itu, lagi ada momennya saja, Noel tahu itu. Dia lebih cerdas daripada saudaranya. Dia akan menyadari bahwa ini adalah siklus dan United akan bangkit. Terima kasih telah menonton!